Aku mau tanya ke temen-temen nih Kira-kira nih Halo temen-temen Di video kali ini aku mau Apa ya, mau Ngasih tau temen-temen saja terkait dengan Keseharianku, aku tadi tuh Sudah belanja dan ini Mau packing-packing belanjaan Terus abis ini nanti mau bikin Ice cream nih Nah, aku tadi belanja apa, aku kasih tau Ke temen-temen saja ya Nih, belanjanya tuh Ini temen-temen keliatan gak ya Belanjanya tuh ini Nanti aku mau bikin ice cream ini nih Tapi mau aku kasih Apa ya Bukan blueberry, aduh Kalau di tempatku tuh namanya murbay Kalau di tempat kalian apa Nanti mau bikin ini Sebenernya tadi tuh aku carinya tuh yang vanila Tapi vanilanya gak ada yaudah Bikinnya yang strawberry ice cream saja Gak apa-apa, tadi belanjanya cukup banyak nih Sebagian juga sudah aku packing Atau sudah aku masukkan Di apa ya Di tempatnya ya Kayak minyak Itu sudah aku taruh di tempatnya Terus ada Apa, santan juga sudah Ini masih berantakan banget Mau aku packing Terus aku kasih kulkas Dan nanti kita lanjut saja Bikin ice creamnya seperti apa ya Ditonton videonya sampai akhir Ini tuh daily vlog temen-temen Gak apa-apa ya Karena aku tuh terus terang bingung Mau ngajak temen-temen Apa, jalan-jalan online Gak mungkin karena kondisinya tuh PPKM Terus aku mau tanya ke temen-temen nih Kira-kira nih di Jogja Ada gak yang apa ya Vaksin gratis temen-temen Vaksin gratis Khusus orang yang KTPnya tuh di luar Jogja Kalau ada temen-temen silahkan saja Komen di bawah ini Terus dicantumin juga Kapan vaksinnya Karena aku tuh lagi cari Tempat vaksin yang gratis Karena sekarang kan diperlakukan Kalau kita main ke mall itu harus pakai Tertu vaksin Harus scan barcode Sedangkan aku sampai detik ini Itu tuh belum vaksin Belum vaksin Terus kemarin sempet ada Sebenernya di Kraton Tapi kondisinya saat itu tuh Aku lagi sakit temen-temen Dan gak memungkinkan untuk aku vaksin Untuk itu bagi temen-temen yang tahu Bisa komen di bawah ini ya Dimana aku bisa vaksin Di Jogja Dengan KTP luar kota Jogja Oke Langsung saja kita beres-beres ini Terus bikin ice creamnya ya Dadah Cara bikinnya tuh gampang banget Temen-temen Ini aku pakainya Magic Bondan Yang 75 gram Ini langsung saja Dimasukkan ke dalam air es Ini aku kasih esnya Ini ukurannya 150 ml ya Aku masukkan saja Nanti warnanya pink Sesuai dengan Apa warna ininya ya Warna kenasannya Maksudku Aku tuh lebih suka yang vanilla Sebenernya Tapi ya Tidak apa-apa ya Adanya yang ini Enak banget Langsung kita mixer 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 dengan kecepatan yang sedang terlebih dahulu saja Kemana-mana nih Ya bu dulu aja kayaknya Biar enggak Apa Biar enggak Enggak kemana-mana Ini sudah agak kental Teman-teman bisa lihat kan Ini udah kental ya Sudah agak kental Aku mau masukkan Ini murbe yang sudah aku cuci Masukkan semuanya Terus mau aku mixer lagi Nah sudah selesai teman-teman Ini teman-teman bisa lihat Ini tuh sudah kental banget Aku mau nyiapin wadah dulu ya Mau aku taruh sini saja Ini tuh warnanya cantik banget Serius cantik banget Kayak ada bintik-bintik Bintik-bintiknya itu lah teman-teman Bintik-bintik dari murubainya Yeay Boknya harum sekali Pastikan jangan sampai Ada yang tertinggal Di splitnya ini Sayang banget Kalau mau ditambahin Susu full cream Juga bisa Susu bubuk ya Atau pada saat Mengaduknya Untuk airnya diganti Dengan susu full cream Yang cair Itu bisa teman-teman Tapi jangan ditambahin gula ya Karena sudah manis Tingkat konsistensinya Seperti ini Kentel banget Nanti dimasukkan di freezer Selama kurang lebih 8 jam Sampai Ini bener-bener Keras ya Mengeras ya Yeay Ice cream Buatan aku Sudah jadi Lihat Ada bintik-bintik Hitamnya Murubainya Ini tuh Enak banget teman-teman Manis banget Serius Sangat amat manis ini Cantik sekali ini Serius Cantik sekali Nih Aku hentak-hentakin Biar ratanya Jadinya seperti ini Teman-teman Banyak banget kan Nih Yeay Aku tutup Terus aku masukin freezer ya Nantikan Kegiatanku yang lain Hari ini Aku kira-kira ngapain aja Langsung aku tutup Terus aku masukin freezer dulu Ini tuh keesokan harinya Karena Kemarin tuh Aku coba es krimnya Ternyata Belum jadi Belum maksimal Terus Hari ini tuh Aku sudah masak Ini di belakang aku Ada menu Gado-gado Tuh Enak banget Itu tuh Bungunya Ada di video aku Sebelumnya ya Dari Emang aku Kita coba lihat Apanya ya Apa Es krimnya Kira-kira sudah jadi Belum Nah Coba Dilihat Aku ambil Lebih dahulu ya Teman-teman Apakah Warnanya Secantik Kemarin Nah Sebentar Nih Nih Yeay Lihat ini cantik banget Teman-teman Aku tutup Nanti Nih Yeay Cantik banget Ini Es krimnya Nih teman-teman Bisa lihat Aku tunjukin secara dekat saja ya Teman-teman Dan vlog kali ini tuh Vlog ala kadarnya saja Karena apa ya Teman-teman Bingung Mau bikin konten apa Bingung aku Terus terang bingung Ini aku Jadi ya Bikin daily vlog saja Keseharian ku Karena aku tuh Tidak kerja WFH Jadi bingung mau Ngapain Aromanya teman-teman Aromanya teman-teman Kenceng banget Nih Ya ampun OMG Ini Es krimnya Kalian teman-teman Bisa lihat Ini Bagus banget Dari tampak Belakang Nih Ada bintik-bintiknya Ini tuh Murubay Kemarin Murubay Kemarin Excited banget Enak banget Tapi aku gak mau makan ini sekarang Coba ya Hmm Enak banget Gak mau makan ini sekarang Karena Ini tuh masih pagi Aku baru selesai masak Aku kasih Tunjuk ke teman-teman Di situasi rumahku itu Seperti ini teman-teman Sepi banget Ini tuh pagi hari Dan cuacanya mendung Nih Kita coba jalan-jalan ke sana ya Teman-teman Sebentar saja ya Karena Es krimnya tadi Belum aku masukin ke lokasa lagi Nih Yeay Aku kucil banget ya Aku habis selesai masak Tapi jangan khawatir Aku sudah mandi Aku tuh Bangun tidur Langsung mandi Baru ngapa-ngapain Ini Tempatku tuh kayak gini Tempat lokasinya Ini Uh asri banget Bingung banget Mau bikin video apa Aku kasih tau ke teman-teman ya Tanemanku apa Jai Aku tuh nanem jai teman-teman Tuh 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 Nih Liatan gak ya Tuh Itu jai aku Dan aku tuh punya Kueni ya Namanya Kueni Di belakang sini Tuh ada Kueni Aku kasih tau ke teman-teman ya Kueninya itu seperti apa Sebentar Liat teman-teman Aku tuh baru tau Kalau ada Kueni Disini Nih Ada tiga teman-teman Bisa liat gak ya Tuh Yeay Kapan-kapan bisa bikin Ice cream Kueni Kita masuk lagi Saja ya teman-teman Mau Bagi-bagi Gado-gado Nah itu tadi teman-teman Ini lokasi sekitar Tempat aku Tinggal Asri banget Teman-teman Aku tuh banyak banget Yang pengen kesini Tapi ya lagi Masa Pandemi Atau PPKM Seperti ini Belum boleh ya Kalau Kalau main-main Tuh Ya Seperti itulah teman-teman Keseharian Aku Dimaklumi saja Aku celu banget Sudah ya teman-teman Seperti itu Saja Aku juga bingung Mau bikin vlog apa Itu bingung banget Terus terang Pengen bikin daily Tapi dailynya ya Kayak gini Alakadarnya saja Nama juga Emak-emak ya Emak-emak tuh Aktifitasnya ya Seperti ini Kalau di rumah WFH Gak dandan Kucol kayak gini Rambut cuma dikunci Belakang Seperti ini Dicepol saja Enggak Enggak Makeupan Lihat ini Kucol Enggak masalah Karena aku tuh Tipe orangnya Yang santai Santai Terus apa adanya Ngapain dia buat-buat juga Sharing pengalaman juga Pokoknya Bingung Aku mau ngomong apa Pokoknya Ya karena bingung Semoga kalian seneng Daily vlogku Hari ini Semoga Menginspirasi Kalau memang Menginspirasi Karena dailynya tuh Cuman Masak Terus Bikin aiskrim Di hari kedua Aku cuma Masak ini Tadi Gak aku video Karena Apa ya Aku tuh bikin Gado-gado nya Itu Bumbunya tuh Sudah jadi Bumbunya tuh Yang aku unboxing Kemarin loh Dari orang tua Aku itu Terus Aku Kasih air Sama aku Asih santan Aku adu-adu Sudah jadi Teman-teman Terus Sayurannya Sudah Apa ya Sayuran tuh kan tinggal direbus Telur tinggal dikukus Tempe Tahu tinggal digoreng Nah mau Mau apa yang aku share Kalian mau nyuntuh Bikin bumbunya Juga gak bisa kan Kapan-kapan Kalau aku bikin sendiri Aku share bumbunya Bumbunya itu Kata orang tuaku Bawang Bawang putih Cabai Terus Daun jeruk Gula Sama garam Kalau kalian suka Micin Atau Kaldu jamur Monggo silahkan dikasih Biasanya orang tuaku Tuh gak pake itu Kalau bikin sambal Pecel Nah Itu saja Teman-teman Untuk daily vlognya Nanti Coba ya Kita ke tempat Saudaraku Atau mau Iya Sempat saudaraku Mau Ini loh Mau ngasih Gado-gado nya Kan bikinnya banyak Gitu Bagi-bagi Nanti Kalau Sempet Atau Kalau gak Riwah Bawaannya Nanti aku coba Bikin video Kalau gak Ya aku akhiri saja Videonya Ya teman-teman Sekali lagi Mohon maaf sekali Kalau Videonya ini Tidak Begitu jelas Mohon maaf sekali Teman-teman Aku juga bingung sih Kadang kan tanya Ada yang tanya Bikin Video yang Keseharian dong Kayak orang lain Mau bikin video Keseharian Gimana Kesehariannya Ya itu Paling Ngerjain kerjaan Kalau ada Terus Masak Nyapu Kayak-kayak Gitu saja Teman-teman Kalau di rumah Apa sih Kerjaannya Terus teman-teman Mau aku ajak Jalan-jalan Seperti yang dulu Dulu itu Belum bisa Kondisinya Kan lagi PPKM Ya sudah Ya Kontennya Cuma masak-masak Seperti biasa Terus Kadang Unboxing Itu pun Kalau aku lagi Belanja Terus Kalau aku lagi Ke supermarket Aku Aku videoin Tapi Kalau cuman Ke warung-warung Dekat sini Nggak Apa ya Nggak Inek lah Teman-teman Takutnya tuh Apa ya Takutnya tuh Orang-orang tuh Pada malu Terus Jaga privasi Mereka lah Seperti itu Kan Nggak Semua orang Juga mau Aku video Seperti ini Kan Tuh Seperti itu saja Teman-teman Terima kasih Sekali Sudah Melihat Keseharianku Dua hari ini Mohon maaf sekali Kalau tidak begitu jelas Sekali-kali Sekali lagi Mohon maaf sekali Teman-teman Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bye-bye 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 Terima kasih.